Hai Oh Ororawuh Ingkang Minulio Dekwawu Lagu saking Hamdramut Keisbah Pip itu lagunya sudah pernah di Sampun kelebeton Hamdramut sana itu Saya pernah mengumpulkan orang Korang lebih hampir seribu-dua ribuan orang Pelajar-pelajar Indonesia Bisa sama orang Yaman asli Tak keipadah gula Seneng keberadaan Orang mudeng tapi melu Guyu Alhamdulillah Orang mudeng ini malah nikmat Guyu ini mesti pindu Pertama enggak paham Guyu, kedua tanya apa artinya Guyu meneh dan pindu Alhamdulillah, maka ini Datiwawang seng orang paham Dati seneng itu harus doa banget malam Yaitu Guyu ini Mari kita lanjut satu dua lagu nanti Bisa dilanjutkan Kusbah Untuk memberikan Tausia Terus Mahalul Qiyam Orang dua-dua-dua Pokoknya jam setengah sepuluh check out Mbak Fatah Mbak Fatah ini Oh dimulai Luar biasa Selamat untuk suami istri Mbak Fatah grup Dan semua keluarga besar Beliau Alhamdulillah Mertua Beliau ada di Eh bapak kok mertua Bapak beliau Mertua Mertua ini Mertua ini Mertua ini Alhamdulillah Alhamdulillah Telah duduk disini Sudah berapa kali ke Solo Alhamdulillah Gusbah ini sudah dua kali ke Solo Kurang satu kali Batu teki ping telu Roda di rasa Buk hitung Roda di Roda di guna Gus Duhal di Acara-cara Rasanya Buk hitung Mereka di situ Mereka di situ Merenung itu Enak foto ini Viral foto ini Memang sehati zaman viral Ini kepingin cepat viral Berbuatlah sesuatu yang lain Daripada yang lain Cepat viral Insya Allah Ya di do'a Gusbah Mudah-mudahan selamat dalam berda'wah dan beliau juga selamat untuk menjalankan da'wah dan para habaib kita Masya Allah disini Alhamdulillah di belakang saya ada Mester Mughlis saya panggil Mester karena beliau orang Amerika dan tinggal di Semarang Amerika, tinggal di Semarang Mester Mughlis, Alhamdulillah Kaligawi tinggal ini Alhamdulillah para habaib semua dan para romo-romo kiai yang ada di rumah kayu Ya Alhamdulillah disitu Mbak Yai Najib ada disitu Mbak Yai Sintan Mawon kata buatan napal Alhamdulillah ini sebagai tanda terima kasih kita kepada Mester Fatah Alhamdulillah dikumpul dikak solawat bareng disugui, lah nikmat lah kemudian dikumpul, dikak solawat ganjarannya lewat biasa ikat disugui, nikmat mantu muun sangat Mbak Fatah mudah-mudahan layak apalagi yang kau dustakan nikmat apalagi yang kau dustakan aku ramelu-melu bagian bagian seneng Alhamdulillah mudah-mudahan hajat beliau berdua kabul insyaallah jika dibuat kita apapun yang menjadi keinginan insyaallah berkat malam hari ini kabul insyaallah biberkatir rosul apa yang menjadi hajatnya kabul dan semua urusan dan perdagangannya semuanya lancar ini aku anak-anak anak yang lahir aku akan musim mudan ini tas ini anak anak Nawaf Ahmad Zamzami bin Muhammad Nafis anak Allah sihat di rumah sakit sihat ini yang lahir Fatimah Naura binti Ali Hidayat bin Hasan Mula Hilak dan Muhammad Yusuf Muzaki bin Muhammad Zain Rola semoga menjadi anak-anak yang salih-salihah anak yang bermanfaat dunia walakhirah anak yang dapat dibanggakan Rasulullah salallahu alaihi wasallam dan kedua orang tuanya sihat selalu dan meningkat selalu menjadi anak kita akan lanjut nanti salawatnya setelah beliau mengisi selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nahmah juga Ya Allah Ya Syakur Wa Salli Wa Sallim Wa Barik Ala Sayyidina Wa Lanam Muhammadin Wa Alaihi As-Safi As-Main Nama Pak Sangat Allah hormati Hafif Syekh Terima Assalamualaikum 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 kudu indah, kudu nyaman sehingga aku bangga senang sangat kalian cerita yang masyur, mutawatir abahipun Habib Syekh itu kabundut pas sujud, beliau sering aku mendereakan pengajian beliau ketika cerita abahipun dituntun Habib Bakar Asegaf putut, yang manggin tenggersik, betapa umat Islam, ini aku bangganya kayak kalian sujud pergi uang namun sujud ini aku melebun rokok, kita orang pantas misalnya, ya ayuhah sajid ya orang yang sujud, silahkan masuk merokok, kita kok gadok apa pun, saya nggak budutin sujud sehingga saking pentingnya sujud Sayyidina Umar R.A. ini aku ditusuk kalian Abu Luluh Al-Majusi ini aku pertama yang ditanyakan, yang bunuh saya siapa? Abu Luluh Al-Majusi ini aku pertama komentari Sayyidina Umar, apa? Alhamdulillah Allahi lam yaj al maniyati biyadiro julem lam yajud lillahi sajidatan yuhaju nibiha yaumal kiamah aku, dengan mata ini aku mesti manggal jadi, dipakai ini mesti manggal kebenaran mata ini tidak tahu sujud sepertinya mau tahu sujud aku maksudnya, ini bunuh rokok itu sungkan seperti pengirahan tapi ini, ini seberapa ibu suarga menggunakan apa? sujud jadi, saya ribet tidak mau sujud yang kodoh islamin apa yang dipasutnya? solawatan apa yang diseneng? ngafir-ngafir orang itu ribet kafirnya dia tidak dipikir ribet baru seperti ribet itu kalau barang itu mengambil sikap tapi kalau masuk kiai saya buat jelas tapi orang jelas itu kalih orang jelas itu bodoh orang jelas itu kakek ngaji seperti sifatnya Allah Ta'ala yang khawatir yang khawatir dan yang khawatir apa? yang khawatir ini adalah wilayah pengirahan semoga pengirahan nyeputnya semoga 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 dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi umatnya yang macam-macam itu suwani itu berkata yang berkata ini bulan beli ayat ini yang khawatir yang berkata yang berkata dengan seksa yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata jadi ada wilayah-wilayah yang banyak orang alim itu tidak mengambil sikap itu bukan karena tidak tegas itu wilayahnya Allah Subhanahu apa ya wau apa darah ini mesti salah ya salah tenang orang penggawian ini ngorek salah ya salah tenang ngerasanya ya dosa tenang apa darah ini mesti dosa karena itu yang berkata yang berkata kawaratul majelis yang berkata 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 kita tidak pernah tahu yang ditompok kudungannya apa khasutnya kita tidak pernah mengerti tidak pun semangat kita tidak menghadapi macam-macam terus baru kita mengajikan kita mengerti apa yang menjadi sifatnya Allah Subhanahu Wata'ala maksudnya baru kita mengajikan logika yang dibangun ada seorang sohabat segantin termasuk oleh Sayyidina Ali karena Allah apa Sayyidina Ali nanti kita ngerti kalian ya Amiral Mu'minin kalau Allah menciptakan saya dalam keadaan salah kemudian Allah menyiksa saya apa Allah itu dolim ketika tanya maknanya Yus'allu amma yaf'allu wahumna Yus'allu jawabannya Dinali itu pinter kalau Allah mengambil hakmu itu Allah dolim lakukan yang mengharapkan Allah apa yang dihak orang-orang yang berkata Allah yang pun yang pintar jadi jadi terus kalau Allah memakai hakmu itu baru Allah bisa dikatakan dolim semua memiliknya dolimnya di mana orang-orang yang berkata Allah terus melihat wilayah-wilayah yang menghadapi akhir zaman kalau suwan apapun salah paham orang lain kita berusaha untuk legawa di antara kualiannya Abu Hanifah terkenal beliau menghentikan Allahumma manto kabina sodruh fasodruna ittasaalah kalau ada orang tidak bisa memahami saya maka dada saya luas untuk memahami orang banyak kalau ini sering seorang Pak Ahmad asnawi sarang sami-sami ngaji bahamun kadang-kadang diskusi yang lucu yang besar diundang langgar cilik itu sampai terakhir sampai terakhir sampai terakhir diundang cilik terakhir tapi kadang yang haram jatai cilik cilik dimbat yang mungkin istihad itu mirip-mirip kayak orang yang mungkin apa istihad mulanya tidak mengingat istihad wilayah yang yang memang ada midan istihad mulanya masyur Abu Hanifah ini tidak debat ini kiri di kawai syariat kiai orang soleh itu disukai ajaran itu diterapkan Muhammad bin Hasan Ashebani jadi beliau tidak ada untuk menghitung duit di ruang tamu jadi untuk menghitung duit kiai kesunatan di ruang tamu itu apura pamer orang bin santri kepikiran nyalamin templek kiai ini kiai di ewe itu masuk akal tapi jawa kan sombong orang duit diketak diketak tapi diketak 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 santri tidak mikir nasib salam templek seketewu itu sekali duit seketewu duit indok duit nyawa di salam duit luyan kan ribet semenjak imam shafiq sudah dipinter tambah pinter ketika setelah ngaji imam malik dan ngaji muhammad bin hasan sinton asyai dilatih ilmu usul nopo fkih akhirnya ketemu betapa rasulullah sallallahu alihi wasallam sangat mencintai yang miskin tapi akrab kalian abu bakar itu yang suka si dina usman itu yang suka misalnya salami templek wali murid melarat saya ketahui itu ada duit jatah belonjau terus hukum di disalam temple uang 1 juta itu duit luyan sampai duit jatah susun anak disalam templek sampai kira-kira rontok 2-5 setengah 2-5 ditolak oleh orang melarat ditolak sombong ditompok itu duit nyawa sampai ada kiai kancar ada suga juga susun ngere mengsidik setelah tapi juga susun cerita ilmu kita akhirnya tahu kenapa Rasulullah menerima harta sumbangan Abu Bakar r.a dina usman tapi Nabi juga menerima dari orang-orang miskin sebagai bukti mahabban Rasulullah s.a.w. ini namanya istihan orang-orang yang kata wali ditakutkan itu suarga r.a.pengheran tidak saja itu apa-apa dan pengirang tetap terhormat orang yang aku, kok roh pengirang? gampangnya itu abri-abri tidak banyak sohabat itu, aku roh wajah kanji Nabi tidak roh tapi sampai ini sohabat saking hebat kanji Nabi, saking takzimku ini kanji Nabi aku tidak tahu wajah kanji tidak kata tapi orang orang benci, orang orang takzim tidak kata, sangat detail orang itu wajahnya Nabi itu ibadah yang luar biasa tapi ini cerita-cerita istihad yang akhirnya Islam sampai sebegini besar itu barokai apa? istihad jadi orang yang mengayangi model di sekolah, macak Jawa dan yang mau jadi solawatan ketunan putih mau jadi solawatan ketunan orang yang mau jadi solawatan ketunan putih, mesti orang yang tahu solawatan kan ya ribet tapi barokai berbagai jenis mau jadi solawatan akhirnya ketunan putih, solawatan ketunan orang yang mau jadi solawatan kalau solawatan, kalau solawatan, kalau jadi solawatan kalau jadi solawatan kalau misu itu Nabi itu bingung kalau solawat itu senang, kalau jadi solawat ya barokai senang Nabi, ya kapan-kapan solawat kalau senang Nabi itu terus orang solawat tapi kan jumlahnya menjadi masif menjadi besar besar karena mereka sering menerima juga menerima Islam KTP dosa yang menerima Islam KTP baru seperti orang Islam PD itu menerima jumlahnya mayoritas itu kudu gelap-gelap menghitung Islam KTP kalau tidak dihitung kita minoritas misalnya menghitung Islam yang sholat, yang sergup, yang ratu maksiat itu jumlahnya 0,1% ruwak kemudian aku cerita cerita yang ringan-ringan terakhir yang penting ini islam itu yang gampang aku mencoba Habib saya Islam itu harus makan barangnya sepuluhnya Nabi itu berkata ayat islam ya khairan ya Rasulullah jawabnya itu it'amut tu'am Islam itu harus makan-makan aku berpikir orang sepintar Rasulullah yang menjawab Islam itu yang mau it'amut tu'am setelah aku berpikir dia masuk akal orang sepuluhnya sholat kalau orang dolan rata di keimangan ada orang Fasek lu mau mengekalkan keimangan ini kira-kira orang sepuluhnya yang menemukan orang Rasulullah itu jadi itu t'amut tu'am solusi jadi orang sholat itu menarik misalnya Nabi Dawah takut aku wala bitolkoti wajin yang sholat merengut terus yang Rasulullah senyum akhirnya komunitasnya ada yang buat sholat dikatus nasibnya sampai bujur yang ngomong kopi merengut yang warung kopi senyum akhirnya langsung berambil bahan-bahan bahan-bahan ini sepuluhnya kira-kira jadi takut aku wala bitolkoti wajin itu solusi supaya Islam itu menarik sepuluhnya benar Habib Syed sepuluhnya acara sholawatan hingga setengah sepuluh mandi makan nggak mas patah lagi sepuluhnya ini ke acaranya makan sampai sepuluhnya mulai untuk dongong nak tepak untuk berkat nggak salah Angsal 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 jadi dengan kalikulasi berenggara jadi dengan kalikulasi berenggara berenggara umatnya umat ketua jadi sepuluhnya digaik gampang kalau semua Islam ini dikelola secara senang berpaling-paling berpaling pada yang lain mereka kurang senang mereka mengatakan wakurrotu'aynifis sholat arihna ya bilal arihna ya bilal Nabi yang sumpet itu sholat jadi sholat aku asyik aku asyik yang asyiknya cepatlah cepatlah sempatnya asyik Ibnu Abbas itu sholat cepat ditakau ya kenapa seorang sholat cepat bergiruasai shaitan shaitan sampai godo aku sampai sholatku sepuluh masyarakat itu ya ya masyarakat itu masyarakat itu tapi duit halil itu macam kalau Nabi ini Mu'ad bin Jabal itu sholat suwi makmumnya mau ngurusin barang lapor Nabi yang bener-bener yang ngurusin buat yang mau suwi ya sepuluhnya bangsa itu ngurusin gampang-gampang cocok sepuluhnya aku seneng sholat itu buat yang prop buat yang apa prop Nabi nanti sujud ini ditumpai Syed Hasan Syed Hussein itu dibar buat yang nyentak putusnya Nabi yang sholat itu andaikan Nabi andaikan Nabi nyentak Syed Hasan Syed Hussein maka sholat dianggap problem gara-gara sholat aku disentak jika sholat problem bagi anak anak Nabi main sehingga kita harus melatih sholat itu gak boleh jadi problem bagi keluarga kita bagi anak kita bagi komunitas kita sehingga orang api makmum rambut di nah misalnya karena di waktu 5 menit yang imami bakor waduh tapi kalau yang imami main kulhu kan paling kulhu imam bangsa ini harus kulhu lu lu mengatakan hadisnya seperti itu imam main kulhu akhirnya makmum ya rasulullah ini yang imami main kulhu kita kita kenapa yang mau kulhu terus berguna itu sifatul rahman itu namanya yang diperlukan Allah yang diperlukan politik yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan kepentingan pribadi yang diperlukan Allah aku bertikadani Jebril dawek Allah Allah seneng kulhu mereka seneng kulhu ya yang diperlukan Jawa yang diperlukan yang diperlukan waktu itu makam saya makam saya makam saya makam saya makam saya sempurna maka surat tof maka surat munafikun itu itu yang ngomong yang ngomong mungkin yang ngomong saya makam saya latihan sholat khutbah cerita orang yang panding SMAAT BA'A HUSITAN MIN SHAWAL se Tao nama Soma Dharun apa? pulang bareng tanggal Loro kancangnya dolan, ini rokokan ada orang tua, ada poso asmahnya bagus, kadung poso, jembatan jenisnya tidak poso semenjak itu dia kewapok dalil Soma Atba Hustan Min Syawal karena tanggal Loro, 10 lalu poso jembatan kiai yang dalil mau orang poso baru kejadian itu langsung suantung lho pasnya dolan kejadian itu sempurna dalil berkoro yang tidak bisa lakukan mulanya kalau dalil itu ringan-ringan sampai dalil yang berat-berat juga boleh buatan sakit tidak tapi saya pastikan Islam ini gampang orang pengheran takok Nabi Musa jika Biyamini kaya Musa, saya ingin saya tidak apa-apa betul-betul, saya ingin saya apa-apa tidak, tidak macam-macam atau itu ringan itu pengheran pengheran Rabul Alamin menghendikkan kekalimuah karena Nabi Musa ini menghendikkan yang ringan-ringan saya ingin saya jadi Nabi reputasi mimpi saya ingin saya Islam saya ingin saya ingin saya ketemu pengheran sederit malah ditakok misalnya kalau ketemu Habib Sesewan terus ditakok terus ditakok saya ingin ditakok saya ingin ditakok kalau mereka ketemu Biyamini ya Musa kalau Nabi itu ketemu Umar Umar itu telur beri anak ya Umar yang diperlukan Umar itu tidak ada orang juga yang diperlukan diperlukan terjemah diperlukan itu bagi saya itu Inilah Nabi yang pertama ayul islami dikontak yang diperlukan apa? yang diperlukan maka maka yang diperlukan jadi solusi Islam itu menginginkan 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 sehingga Islam ini tidak problem bagi publik ya Islam ini tidak boleh jadi problem bagi apa? publik orang sedang selawatan selawatan yang ramai Terus nangis Malah orang bingung Mungkin hutang Kan gue Ketau ayo rapantes Nggak sampai nangis Seling kajian Nabi Ketau ayo rapantes Seperti seneng Nonton Ini sampai setuju Bobotin Seperti terserah Seperti sementing seneng Semakin-makin Barokai Habib saya Tambah hari Tambah apa Seneng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Judul malam hari ini Ringankan Saudara-saudara kalian Dalam menjalankan Ketaatan Itu cocok loh Paling cocok Oh rasa Kadang Kadang Pamer-pamer Awakmu Barangi Suaranya Yorapati Apa Mau cahanya Kedawan Setan Usahakan Supaya Setan Belum menggoda Kita sudah selesai Ini cocok Kada sekulah Ngajak Di zaman Saatnya Kigus Biasanya Memodel Awakku Konsulat Tahajud Sakit Meremp Mesti Meremp Cuman Bangun Mesti Kencing Bangun Tapi Tahajud Tapi Kalau Buang air Kecil Saya Mesti Bangun Solusi Jalan keluar Supaya Mendapat Bahala Tahajud Dungu Dungu Ya Allah Gesti Dalun Niki Para Wali-wali Sedua Yang Kutahajud Ikunkan Nian Saya Bersama Mereka Al-Fadah Turwone Bers Bersama Kudus Barang Gila Nguna Gue Anggel Kan tangi Bangun Hathur 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 Terbang Bermuangan Telung Piring Ijek Nggak Muleh Barang Hathur Hathur Dalam Kudus Tas Tas Yang Wake Isini Isini Gedang Isini Macem Hathur Hathur Pintar Gaya Niki Nggak Buku Buku Tas Bude Buku Padahal Sama Neta Muleh Nggak Gedang Gedang Macem Macem Subhan Orang Nyinder Memang Bener Nah Itu 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 Namanya Kreatif Kirmah Mikir Sing Neng Oma Jadi Dibukai Lawang Langsung Dudu Yang Mesem Orang Tekor Nggak Kitab Saya Doakan Anda Disana Dapat Syafat Aku Butuh Aku Butuh Gedang Dih Bismillah Jadi Ya Jangan Suka Mempersulit Orang Tergantung Makom Dwi Dwi Makom Makom Orang Ini Makom Seneng Gini Bismillah Mereka Jangan Salah Kek 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 Jadi Kamu Seneng Begitu Monggo Kamu Mau Gini Monggo Gitu Yang Penting Semuanya Insya Allah Sama Allah Diterima Tergantung Nih 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 Cocok Aku Anggeri Salah Karena Kepuluh Gila Kok Mesti Enak Cenggering Kok Kayo Pite Nah Enak Cenggering Ini Orang Indil Memang Betul Ini Menunjukkan Bahwa Ada Ciri Khas Beliau Nah Jadi Kue Ketunduh Ciri Khas Apa Kue Ini Ciri Khas Ahli Hadroh Kudus Masya Allah Luar Kreatif Luar Biasa Masya Allah Masya Allah Tempatnya Terbang Nganggu plastik Nganggu 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 Cek Panik Nganggu 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 Luar Biasa Masya Allah Nganggu Gembira Alhamdulillah Saya lama Tidak ketemu Gus Baha Alhamdulillah Tapi saya selalu Mengikuti Dalam Youtube Saya ikut Alhamdulillah Dan mudah-mudahan Beliau Terus bisa Mendakwakan Kepada Siapapun Memang Paling Penak Solusi Jalan Keluar Yang Enak Oh Cok Gaya Mumet Wong 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 Nganggu Duitang Woh Ngerokok Woh Nambayan Gose Lagi Kipin Caranya Bayar Kok Ngerakan Rokok Kasih Solusi Solusi Mocok Ya Latif Ya Latif Ya Latif Kulau pun Mocok Oh ya Bismillah Mocok Terakhir Mocok Yasin Peng Petang Atus Mocok Petang Atus Lamping Yang Dombly Lep Lep Orang Pinter Mocok Yasin Pisan Dikalikan 400 Ya Allah Al-Fatiha Selesai Adada Adada Dakhalkih Waridah Nafsih Wazinata Arsyih Wamidada Kalimantih Ini Ini Solusi Juga Adada Dakhalkih Mocok Yasin Sak Jumlahi Makhluk Gusti Allah Gimana Juga Kan Jika Solusi Jalan Enak Waktu Wajik Mocok Wirit Ulang Wirit Tantara Rambung Rambung Cukup Nanti Diakhiri Adada Dakhalkih Waridah Nafsih Wazinata Arsyih Wamidada Kalimantih Selesai Ini Bangsa Males Males Mocok La Ilaha Illallah Adada Dakhalkih Waridah Nafsih Wazinata Arsyih Wamidah Wazinata Wazinata Cukup Anggerajak Mocok Setahun Pisantra Adada Dakhalkih Waridah Nafsih Yang Jaluk Jatah Surga VIP Yang Kau 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 Bapak Aku Tak Melu Aku Tak Melu Ekonomi Melu Gus Bapak Seng Mendingan Lebih Surga Tidak Al-Fih Sahabat Watson Bapak Su Sesu Maha Baik Ya itu Tadi melihat Wajah Rasulullah Itu Para sahabat Memang Sungkan Lihat Itu Para sahabat Sahabat Yang kecil Kecil Yang bisa Menyeritakan Tentang Wajah Rasulullah itu Anas bin Malik tapi kalau yang tua-tua karena karismanya Rasulullah wajahnya begitu pula para wali-wali Allah itu sama Allah kadang ditutupi kewalian itu tadi guyon, kadang ngomongi itu supaya bisa berkomunikasi dengan kita kalau enggak, Dewi Rasulullah kalau mbahmun barang itu kalau enggak mbahmun itu lucu-lucu mungkin kita enggak mampu duduk sama mbahmun ada lucunya, ada ceritanya, ada guyonnya itu akhirnya kita bisa duduk sama beliau, bisa memandang wajah beliau, bisa mencium tangan beliau itu jadi Alhamdulillah kita ini mempunyai kiai-kiai, ulama-ulama para habaib orang sakangan adada khulkih waridwa nafsih, wajinata arsyi wamidada kalimatih ya, adada khulkih seperti ya Allah masalli wasallim ala sayyidna muhammadin wa'adadi qadrin minal matar ya Allah saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sejumlah tetesan air hujan rampung al-fatihah saya menghitung dengan malaikat orang awakmu awakmu menghitung tasbahmu jebol orang insya malaikat saya menghitung enggak mungkin keliru ada lagi sholawat bersama Rasulullah sejumlah rambutnya makhluk itu dengan jenggotmu dewi orang insya rambut malaikat saya menghitung maka itu solusi jalan keluar untuk memeringankan umat Nabi Muhammad soalnya di akhir zaman orang kan ngamal-ngamal ke podomba Sheikh Abdul Qadir Jilani tahajud kaki satu yang satu orang mungkin kan wismu delawai di zaman corona alhamdulillah sudah jam 9 kita lanjut sholawat lanjut nanti 9.30 kita sudah harus di tempat makan karena tempat makan sudah nik kesuain ke kademen norena 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 biasanya kan ada ada satenya barang ada dagingnya kok jadi ngendal norena jadi kudu cepat makanya pengajian pengajian jam 2 malam jam 1 saya merungok ke sapa malah ikat itu seturuh lah kok menung saya kan melek mencicil ini kan merungok ke Habib ceramah apa kaya ini ceramah itu keselan jadi maksimal ngaji itu kalau bisa jam 11 itu maksimal nah itu barangan bareng mulai ketemu buju melek dan jam loruh ketemu siapa yang bukain yang bukain yang bukain yang buju turu awak menesu salah itu tekan telat lah beripun gusbah pengajian nanti jam loruh enggak mungkin gusbah jam loruh gusbah ini paling seneng pengajian singkat singkat orang seneng suwi yang penting singkat manfaat itu lah saya minta juga di kudus bareng pengajian rahsah kemengen termasuk rombongan orah sholat subuh tambah seneng alhamdulillah mulai jam telur turu melek jam bolu sing dosa siapa kia ini apa si turu ayo tak yang sesuai akhirat bareng bareng tak malekat itu sing gaya aku turu kia itu ngomong langsung lapor malekat habib seh itu pengajian jam loruh jam itu saya lihat di jawa barat di jawa barat itu pengajian yang mau ngisi itu enam orang nanti dari jam delapan di BCI habib mau ngisi jam berapa saya mau ngisi jam delapan sampai jam setengah sepuluh solawan itu nanti pak ya jam 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 12 dikasih kasur dikasih jadi kasur 10 itu mau bales mau bales yang harap ceramah gentainan nanti nanti jamin ini ayo pak ini ini jeneng isi nah masyarakat yang dibawah ini nanti selonjor selonjor anak telu yang si jinyusoni yang si cimi dijeti ini apa pengajian ini ya memang meringankan meringankan itu membebani buat saya orang ringan pengajian ini yang singkat yang penting panganannya oke mesti orang tegak apa dua orang ada panganan dikakai gedang gedang masak cuwil cuwil diuntalkan kayak nguntal pil lo singkat itu gedang sama ini geden lah cocoknya bismillah alhamdulillah ya bismillah